Ya, sedang persiapan untuk live YouTube. Ya, sudah. Silakan Dr. Nuriman, sudah jam 9, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sedastra, selamat datang. Saya aturkan kepada para peserta webinar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertumpul kembali dalam acara webinar Semarang ENT Week dengan tema Antibiotic and Antifungal Treatment in ENT Case. Dengan pembicara yang sudah berpengalaman di bidangnya yaitu Dr. Dwi Antono, spesialis THTKL konsultan, Dr. Reri Budiarty, spesialis THTKL konsultan MSIMED, Dr. Faroka, spesialis THTKL konsultan MSIMED, dan moderator oleh Dr. Dr. Zulfikar Naftali, spesialis THTKL konsultan MSIMED. Terima kasih pula saya aturkan kepada PT Fischer yang telah memberi dukungan atas berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Izinkanlah saya akan membacakan tata tertib dan informasi dari webinar hari ini. Nomor satu yaitu, mohon tetap untuk menjaga etika selama mengikuti webinar. Dua, peserta akan mendapatkan 3 SKPID dengan minimum durasi partisipasi, yaitu sebanyak 70%. Tiga, rekan-rekan sejawat peserta webinar dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat atau pendapat melalui Google Form yang telah disediakan dengan format nama, spasi, asal instansi, spasi pertanyaan ataupun pendapat. Empat, pertanyaan dan pendapat akan dibahas pada sesi diskusi setelah pemaparan seluruh materi selesai. Yang kelima yaitu, mohon untuk tidak menuliskan apapun di kolom chat selain pertanyaan dan pendapat terkait materi webinar. Enam, absensi berserta email otomatis terekap pada saat mengisi link presensi yang akan di-share di kolom chat pada akhir materi kedua. Harap untuk menuliskan nama dan pilar yang benar karena akan dituliskan di sertifikat sesuai dengan yang ada tulis di link presensi. Tujuh, e-sertifikat akan dikirimkan ke alamat email yang digunakan pada saat registrasi dalam kurun waktu paling lambat tujuh hari. Demikian untuk informasi mengenai webinar hari ini. Untuk acara akan saya lanjutkan yang pertama kali yaitu akan diawali dengan sambutan dari Ketua Perhati KL Cabang Jawa Tengah Utara kepada yang terhormat Dr. Wilio Semawan spesialis THT KL Konsultan, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, senior, teman sejawa, tentunya seluruh hadirin yang peserta webinar hari ini. Alhamdulillah hari ini kita untuk kesekian kalinya bisa menyenangkan suatu pertemuan email dalam bentuk webinar. Memang harapannya tahun 2021 sebenarnya kita mengharapkan suatu pertemuan yang bisa diadakan secara offline, pertemuan yang sebagaimana dilakukan sebelum tahun 2020. Tetapi sayangnya pandemi ini belum berakhir. Sudah terhitung sekitar 15 bulan sejak Maret 2020 belum ada tanda-tanda bahwa pandemi ini berakhir. Sekitar bulan Januari atau Februari kemarin memang seakan-akan terjadi suatu euforia sesaat di mana angka pandemi seakan-akan menurun tapi kemudian bulan April ini kelihatannya meningkat lagi sehingga segala konsekuensi harus kita tanggung ya. Kegiatan pendidikan juga masih secara offline, kemudian online, kemudian kegiatan-kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, simposium, workshop, mau tidak mau juga masih dalam bentuk online seperti ini. Jadi dengan tidak mengurangi semangat maka tentunya kita tetap harus belajar dalam bentuk webinar seperti ini karena ini tentunya sangat penting untuk menambah keilmuan dan wawasan kita. Pada hari ini ada beberapa materi atau topik yang saya rasa sangat penting sekali karena memang topik mengenai infeksi saluran nafas ini sangat berkaitan dan kebetulan jumlah pasiennya juga cukup banyak. Yang pertama nanti dokter Farokah tentang infeksi pada saluran nafas atas, laring dan faring, yang kemudian juga tidak kalah pentingnya tentang infeksi jamur atau kandida urofaring yang nanti disampaikan dokter Larry. Dan yang ketiga tentang cancer, tapi tidak tentang curable cancer sendiri mengenai kemo maupun radioterapi, tetapi tentang efek samping yang terjadi. Karena beberapa kasus atau banyak kasus pada kanker, masalah sekunder yang dihadapi adalah masalah infeksi sehingga pengobatan yang adekuat, terutama penggunaan antibiotik, tentunya sangat perlu diperhatikan dan sangat perlu dipahami. Terima kasih kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan acara ini dan tentunya partner dari sponsorship yang telah membantu telaksananya acara ini. Sekali lagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta selamat mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan, keilmuan, dan wawasan kita, terutama dalam penanganan-penanganan masalah infeksi di bagian THD. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Bilio Ismawan, spesialis THTKL konsultan MSIMED, atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Dr. Dr. Zulfiqar Naftali, spesialis THTKL konsultan MSIMED. Berikut ini adalah kurikulum Vitei beliau. Beliau lulus dari dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2002, lulus spesialis THTKL dari FK Universitas Diponegoro tahun 2006, dan lulus sebagai dokter pada tahun 2020. Pada saat ini, beliau aktif sebagai staff di KSM, di KTHTKL, RSUP, Dr. Karyadi, dan juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan juga sebagai manajer di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang. Demikian acara saya serahkan kepada yang terhormat Dr. Dr. Zulfiqar Naftali, spesialis THTKL konsultan MSIMED. Waktu kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator Dr. Imanur Imanugroho, SBTK konsultan. Pada pagi hari ini ada tiga contoh bicara. Yang pertama, Dr. Faroka dengan judul makalah Respiratory Tract Infection Treatment of Laryngitis and Parenchitis. Yang kedua, Dr. Rery Budiati dengan topik Anti-Fungal Management of Poro Parenchial Candida. Dan yang terakhir adalah Dr. Diantor SPTK konsultan dengan topik Antibiotic for secondary infection in the anti-americansi. Untuk yang pertama, kami persilahkan Dr. Faroka SPTK konsultan MSIMED untuk siap-siap. Berikut adalah data beliau, Dr. Faroka layak diperlukan 5 Januari 1963. Dr. Umum dari FK Unusula lulus tahun 1990, kemudian lulus DHT tahun 2005, dan lulus S2 dari FK Unusula tahun 2010. Sehari-hari beliau adalah staf KSM di DHTK LR SPTK Riyadi serta dosen luar biasa di FK Unusul Semarang dan sebagai ketua divisi Laring-Faring IK DHTK LRK Unusul Semarang. Untuk organisasi profesi, beliau adalah anggota Kodi Laring-Faring, anggota berati-advisa dan anggota IDI Kota Semarang. Mohon, Dr. Faroka untuk mempersatikan yang pertama kali, silakan, Dr. Terima kasih kepada moderator dan Dr. Rizulvita Naftari. Terima kasih juga kepada Pfizer, sponsor. Mungkin dalam hal ini yang mewakili adalah Pak Moko, kemudian kami siapa dulu yang terhormat para guru besar, senior, dan teman sejawat yang mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yaitu Petua Tabang Perhati Jawa Tengah Utara, Dr. Wili Yusmawan. Kemudian terima kasih juga kepada paniknya dalam hal ini mungkin yang adegan itu berjanuar, dan semua paniknya yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kesempatan yang diberikan untuk sharing dari saya adalah respiratory tract infection. Kami khususkan karena waktunya terbatas, makanya treatment of pharyngitis dan pharyngidin. Berikut yang akan kita bagikan pengalaman dari kami. Untuk infeksi saluran pernafasan, ini ada beberapa yang memberikan istilah ISPA atau ISNA. Dalam hal ini sering lupa bahwa pernafasan itu ada bawah, ada atas. Jadi kalau mengatakan bahwa itu suatu ISPA atau ISNA adalah yang atas dari arus anterior dalam hal ini, rinitis akut, kemudian pharyng. Dalam hal pharyng ini tentunya ada struktur yang ada di dalamnya, yaitu tonsilitis. Tonsil, kemudian laringitis akut, epiglutitis akut, kemudian saluran pernafasan yang akut, bagian bawah bisa beranfitis, pneumonia, dan lain-lain. Dalam hal ini yang akan kami sampaikan, terfokus pada yang proses akut, kemudian akut ini apabila tidak diterapi dengan baik akan menjadi kronik. Sehingga tata laksananya lebih rumit lagi tentunya. Kita mengetahui bahwa prevalensi pada saat ini untuk infeksi saluran pernafasan akut itu pada balita sekitar 50%, masih banyak ini di Indonesia. Kemudian untuk usia 5-15 tahun itu 30%, lebih dari 15 tahun sekitar 20%. Ini kemudian sudah ada pemetaan juga berapa banyak kasus atau pasien itu menderita infeksi saluran pernafasan akut dalam pertahunnya. Yaitu di perkotaan teridentifikasi 5-8 kali per tahun, sedangkan di petisaan 3-5 kali per tahun. Dalam hal ini kemungkinan besar karena adanya faktor polutan atau iritasi atau kepadatan penduduk juga mempengaruhi infeksi. Tentunya untuk penyebaran atau penularannya ini bisa diperoleh dari transmisi, jadi droplet. Jadi harus ada kuman yang ada di situ. Meskipun di dalam rongga mulut kita juga ada kuman-kuman yang komensal maupun non-komensal. tetapi tergantung virulensi yang ada di baik viral maupun bacterial tergantung kepaparan pada droplet tersebut. Kita masuk ke faringitis dalam hal ini adalah faringitis akut. Faringitis adalah proses infeksi tidak hanya pada mukosa, akan tetapi pada submukosa faring. Di beberapa ruku atau jurnal di luar bahkan tidak dipisahkan antara mukosa dan submukosa faring ini ditambah dengan struktur yang ada di dalamnya, yaitu termasuk tonsil. Bahkan sampai termasuk faring tidak dipisahkan dari istilah faringitis akut. Itu logi terbanyak, tadi sudah disebutkan, tidak ada anak-anak lebih banyak sekitar 50% bacterial. Kemudian untuk men-diagnosis, itu berdasarkan simptom dan sign, kemudian diterapkan dengan pemeriksaan penundang tentunya. Kemudian terapi, kita mau memberikan terapi pada lini pertama, kemudian terok-oksoisnya apa, nanti kita bahas berikutnya. Ini etiologinya ya, macam-macam virusnya, termasuk abstentral virus. Kemudian yang nanti akan kita sampaikan yang lebih mendalam adalah streptococcus vitahinus grup A. Meskipun ada juga streptococcus itu tidak harus, SPH-GA itu tidak harus, SPH non-GA ada juga. Juga ada stafilococcus, signovirus influenza, dan mungkin yang spesifik adalah disteri yang biasanya THD juga terlibat di situ. Untuk kasusnya, pada anak-anak sekitar 40-60%, pada dewasa, rangenya sangat panjang ya, 5-40%. Nah, penyebab lain dari varingitis, tidak hanya viral dan bacterial, tapi juga bisa karena bungal, nanti akan disampaikan oleh Dr. Rery. Kemudian radiasi, reflux, atau LPR, atau GERD, bisa menyebabkan juga varingitis, kemudian pendidikus, stafilococcus sindrom, PFA, maupun idiopatik. Bisa juga karena alergi. Pada diagnosis tentunya, tadi senten simptomnya, anamnesisnya, keluhan utamanya karena proses akut adalah demam. Kemudian adanya sore throat, atau odinofagia, atau nyari tenggorok. Keluhan yang lainnya, bisa anoreksia, bisa mual, muntah, nyari kepala, lemas, bahkan bisa sampai diari. Dalam anamnesis ini, tidak kalah pentingnya juga, riwayat penyakitnya, atau riwayat kontak dengan pendidikan paringitis ini penting kita tanyakan. Dalam pemeriksaan fisiknya, tentu kita ingat bahwa proses akut adalah ada tanda-tanda tumor, kalor, kalor, kalor. Pada kondisi viral faringitis, gambarnya seperti ini. Kalau pada yang bakteria, tentunya ada produk yang disebabkan oleh etiogenes, adanya exudate, atau mungkin yang spesifik juga ada gambaran yang pseudomembran. Untuk faringitis viral, terapinya tentunya paling banyak ada self-limited disease. Atau juga disesuaikan dengan etiologi, sudah banyak antiviral yang beredar, atau yang telah terbukti untuk mengatasi infeksi karena viral. Tentunya tidak hanya falsatif, tapi simptomatis, kemudian supportive. Supportive ini sangat penting, karena untuk mencapai self-intuitive disease itu harus bagaimana asupan makanannya, cairannya cukup apa enggak. Kalau biasanya karena ada anoreksia, mual, sehingga asupan makannya kurang, sehingga tidak segera menjadi self-limiting disease, bahkan akan terjadi berlanjut menjadi infeksi bakterial. Kemudian juga untuk oral hygiene-nya juga harus diperhatikan. Kumur-kumur dengan larutan salin hangat, ini sangat membantu untuk perbaikan klinis. Untuk pharingitis bakterial. Sudah kami sebutkan di atas bahwa untuk bakterial itu, untuk pharingitis tidak hanya, jarang sekali hanya pharing, usah pharing saja ya, tanpa melibatkan struktur di dalamnya. Nah, ini yang bakterial, terdapat exudate yang ada atau scratch yang mukupurulen yang ada di daerah orofaringnya atau di junjung pharing posterior. Tentunya ada proses atau tanda-tanda tumor valor dolor, fungsi lousel juga ada di situ, sehingga pasang juga tidak hanya odinofagia, bahkan bisa menyebabkan dysfagia. Untuk terapinya tentunya, untuk lini pertama adalah golongan penisilin, amoxicilin dan antisilin. Itu masih gerak alzoisnya untuk lini pertama. Kemudian makrolitenya bisa erythromicin, claritromicin, acidromicin. Kemudian golongan penisilinnya bisa ditambah dengan antibiotik letalactamase, sulbaktam, atau amoxicilin, atau asam kelobulanat. Kemudian untuk golongan cefalosporin juga bisa diberikan, saya fixin. Simptomatis dan suportif tentunya sama dengan kondisi yang viral. Kita masuk ke yang lebih perlu kita perhatikan adalah kita lebih senang menyebutkan SPHGA, varietis terpokokal. Nah, dalam hal streptokokus beta hemotikus grup A, ini ternyata ada juga yang hemolitikus non-grup A, atau ini kita sebut SPHGA, yang satunya adalah SPH non-GA. Dalam hal ini, dalam non-GA itu tipenya P dan D. Untuk SPHGA sendiri, gejalannya sangat mirip dengan bakteri lainnya. Pada anak-anak usia 5-18 tahun itu sekitar 20-40 persen kasusnya. Ini perlu perhatian khusus karena akan menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Terutama terjadinya komplikasi penyakit jantung reumatik, yaitu telah diteliti, ditemukan kasus 0,8 sampai 0,8 perseribu anak. Ini tanda-tandanya adalah bisa dilihat di gambarnya, ada tanda X sudah di situ, dan nanti ada kita yang sudah ada yang mengidentifikasi pada pakar-pakar sebelumnya, yaitu telah membuat kriteria sentor. Kita melihat kriteria sentor. Patogenesis dulu ya, habis kita patogenesis, kemudian kita lihat kriteria sentornya. streptokokal yang biogenis atau SPHGA tadi akan mengeluarkan eksotoksin, dalam hal ini adalah streptolisin O, bisa juga eksotoksin yang lain, tapi yang sangat-sangat infeksius, artinya bisa menyebar kemana-mana itu, yang streptolisin O. Hal ini eksotoksinnya berada di tonsil dan varing, tentunya di mukosa dan sub-mukosanya. Mukosa dan sub-mukosanya akan terdekat di fasodilatasi dan neofaskularisasi yang akan terlihat varing bagian posterior dan pelikanya pada tonsil itu terlihat membengkak atau hipremis. Kemudian UDM interseksial, dalam hal ini akan mengeluarkan prostagandis sehingga akan menyebutkan dari tenggorok. Bisa menyebar lewat linfogen maupun hematogen. Dalam hal ini hematogen akan menyebabkan demam yang tinggi, kasusnya bisa mendadak, kemudian pada linfogen, tentunya yang regional, yang terjadi linfogen. Ini adalah diagnosis panduan, kita sudah diberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, mudah untuk mendiagnosis, yaitu dengan modified criteria center dalam hal ini. Apabila usia 3-14 tahun, kita berikan poin 1, kemudian ada exudate di tonsilnya, dan tungkat tonsilnya itu 1, kemudian ada limb adenitis poli 1, kemudian demam, lebih dari 38 derajat celcius 1. Karena tentu apis ini perlu diperhatikan, tidak ada batuk. Jadi kalau ada batuk, nanti bisa yang murni, criteria center itu minus 1. Disebutkan juga minus kalau ada post nasal grip. Nah, dalam hal ini, apabila poinnya ditemukan angka 1, atau tidak ada, maka bisa dikatakan SBI-GA-nya negatif. Apabila lebih atau sama dengan 2, akan bisa mengarah ke suatu curiga adanya, suatu SBI-GA. Untuk kriteria lain, tadi yang ada min, apabila ada batuk, min 1, kemudian post natural daripada 1, itu padahal, padahal min 1 sampai min 2, itu untuk mendeteksi SBI-GA sekitar, ini dibandingkan dengan kultur, 2,5 sampai 4 persen. Kemudian yang apabila ditemukan poin 3, maka dikatakan spesifitasnya bisa sampai 100 persen. 25 sampai 60 persen, ada beberapa yang meneliti, yang mungkin kasusnya lebih sedikit dalam hari ini. Jadi bisa mengatakan bahwa itu 100 persen. Nah, ini nilai-nilai prediksi daripada tadi, kriteria sentor, itu ada prosentasenya, sehingga SUDATONCIL itu 71 persen. Terbanyak adalah adanya PTEI di jala-jala palatomolel. Kemudian pemeriksaan penunjangnya, yaitu dilakukan swab pemboro, yaitu pemeriksaan bisa rapid streptokokal anti-gintres, kemudian di jang-jang. Istilahnya, full standarnya adalah kultur agar darah dungber. Ditemukan kuman SDHG. Terapinya, tentunya SDHG ini untuk tujuannya adalah mencetak komplikasi. Kemudian mempercepat perbaikan klinis, bisa diberikan penicillin, juga alergi, bisa makrolet, yang telah disebutkan tadi, sama, cuman hanya perlu diperhatikan lama pemberian daripada antibiotik, yaitu 7-10 hari. Kalau kurang dari lamanya pemberian, bisa menyebabkan resisten. Karena faringitis itu tidak hanya di dalam faringitis, ada struktur di dalamnya, maka kebanyakan adalah tonsil faringitis, sehingga ada indikasi tonsil ectomy. Di American Academy of Tolarimology Head & Excercer, Andre itu mengatakan bahwa apabila dalam satu tahun, tadi kan ada perjadian ispa dalam setahun berapa kali, itu apabila dalam satu tahun, lebih atau sama dengan tujuh kali, maka indikasi tonsil ectomy. kemudian HTA juga menyebutkan, berterut-terut, tiga tahun, tiga kali dalam setahun, selama, dengan terapi antibiotik yang adekuat, masih terjadi ispa berulang, atau tonsil faringitis akut, maka ada indikasi yang berlilikan tonsil ectomy. demikian para desain belanger juga sama. Komplikasi tentunya. Maaf, Dr. Faroka, kurang menit ya. Siap. Terima kasih. Untuk yang supurasi, itu lokal sekitarnya, bisa absesuari peri tonsil, absesuara faring, kemudian non-supurasi, yang ditakutkan adalah demam reumatik akut, atau glomorono faringitis akut, poster tokokal. Dalam hal ini, kenapa pasien-pasien yang ada kelainan jantung, misalnya stenosis atau insuficensi itu selalu konsol THT? Karena ternyata, meskipun waktu kita periksa itu tidak sedang tonsil faringitis akut, namun kemungkinan besar adalah penyebabnya dari SPHDA. Sehingga kalau ada indikasi tonsil lektobi, maka wajib dilakukan atau merupakan indikasi absolut dilakukan tonsil lektobi. Nah, untuk laringitis, kita tahu bahwa laring itu fungsinya adalah untuk suara. Sehingga suara ini sudah sering kita diberikan untuk sharingnya, suara serak, suara paru, bisa menyebabkan obsesional awal atas, sehingga stridor itu penting sekali dalam mendeteksi adanya suara laringitis. Bisa akut, bisa akutnya, bisa spesifik, bisa non-spesifik. Faktor risiko, pasien balita tentunya lebih berisiko untuk terjadi sebatan jalan awal atas, kemudian trauma, mungkin karena intubasi, karena operasi, berbicara yang berlebihan pada guru, penyanyi, atau yang sering berteriak-teriak, orator misalnya, terapi radiasi, beragioterapi, dan kemoterapi, juga bisa menyebabkan laringitis. Etiologinya, tadi sudah sebutkan, non-spesifik, bisa spesifik, termasuk di peri, yang spesifik. Nah, ini gambaran dari diagnosisnya, tentu dari anamesis, tadi suara serak, ada pemprisantifnya, stridor, kemudian kalau aku, juga ada demam, dan proses sistemik lainnya, misalnya malaysia, fatig, dan itu, pemerisaan penunjang, kita melakukan, pemerisaan dengan radioskopi fleksibel, ini gambarannya, bisa, kalau bakteri, tentunya, seperti ada jaringannya, proses, atau skrat di situ, apabila, bakterial, maka, viral, Udim, dan hipremis yang tampak, bahkan di subglotis pun, kelihatan, Udim. pemerisaan penunjang, sekarang sudah banyak memakai, fiber optic, laryngoskopi, tapi kalau pakai laryngos, di indirek dan direk, sangat susah tentunya, tidak kalah pentingnya, untuk mengetahui, kira-kira, apakah ada, tempat lain yang terlibat, misalnya dari paru, makanya untuk dilakukan radiologi, apakah parunya, ada kelainan, kemudian, apakah ada sumber dan jalan nafas atas, misalnya, pemerisaan radiologi, soft tissue, leher laboratorium, tentunya, untuk menentukan, memperkuat, dihanusit, gambar-gambarnya, normal, seperti, ini, kondisi aduksi, kondisi abduksi, kemudian, kondisi infeksi, atau inflamasi, seperti yang bagian, sebelah kanan, terapinya, ispa, ya, ini tadi, dari faring dan laring, sampai bersama semuanya, nah, dalam hal ini, tentunya, yang lebih dikhawatirkan, itu apabila, diperi, diperi, apabila, Jackson 2, kesepakatan konsensusnya, baru dilakukan, teragosum, untuk mengatasi, informasi, atau sumber dan jalan nafas atas, pada bayi dan anak, tentunya, kortik-kortik, jangan diperlukan, simptomatik, modifikasi, nah, yang tadi, dikasihkan, apabila ada sumber dan jalan nafas, maka perlu dilakukan, teragosum, terima kasih, terbata-bata, mengejar, waktu, semoga bermanfaat, ingat, 5M, meski, ini infeksi saluran nafas atas, juga harus ada, 5M-nya, halo, Tunda Mudik, Assalamualaikum, terima kasih, Dr. Faroka, mohon maaf, agak, sedikit, ada yang, saya garis berbawai, adalah tentang, kriteria senter, Dr. Faroka, dan nanti, di ICSI, ada tanya-jawab, sudah ada, 35 pertanyaan, yang tertuju, ke Dr. Faroka, mohon dipersiapkan, Dr. Faroka, untuk pembicara kedua, saya persilahkan, Dr. Terry Budiarty, ini adalah, biodata beliau, lahir di Jakarta, 23 Februari, 1980, nunus datumum di 2004, dan nunus PSATHT di 2010, sedangkan untuk magister, dan, maaf, magister, terus di tahun 2010, sedangkan konsultan BE, Brungko S. Faroka, Lugi, menurus tahun di 2017. Untuk pekerjaan, beliau adalah staf, KSM, THT, KLF, KUMDI, PRS, B. Dr. Karyadi, Serta, Ketua Divisi, Brungko, Esophagology, RK Undip, Sopedotor Karyadi, Semarang. Untuk organisasi profesi, beliau adalah, bendara berarti, KL Capang Jatuh-Mutara, jadi, yang, mengurusi, duit-duit kita, Bu Leri, ya. Silahkan, Bu Leri, waktu saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Zul, selaku moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kita akan sedikit sharing mengenai manajemen antipungal pada kandidiasis oroparineal. Baik. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa, kandidiasis oroparineal ini merupakan infeksi di daerah oroparineal yang disebabkan oleh kandidas spesies. Di mana kandidas spesies itu tentunya banyak sekali jenisnya, tetapi, dinyatakan bahwa kandidas albicans ini merupakan spesies yang tersering yang menyebabkan kandidiasis oroparineal. Hal ini bisa dijumpai baik pada pasien yang imunokompromis, tapi bisa juga didapatkan pada pasien-pasien sehat atau yang dikatakan imunokompromis. Jadi, untuk kandidas spesies ini sendiri, sebetulnya sejak awal, awalnya ini merupakan suatu flora normal. Jadi, pada setiap individu bisa didapatkan ada kandidas spesies. Bahkan dari penelitian, ini pada bayi-bayi usia beberapa hari pun didapatkan adanya kandidas spesies pada kulit, membran mukosa, maupun traktus gastrointestinalnya. Saat ini ditemukan ada lebih dari 150 spesies kandidas, dan pada kondisi tertentu, flora normal ini dapat menjadi suatu patogen dan menyebabkan infeksi. Jadi, di antara lainnya ini disebabkan oleh kandida albicans, kemudian beberapa yang mungkin sedikit sudah dikenal ya, kandida tropicalis, kandida glabrata, maupun kandida krusei. Kalau yang lain, ini mungkin jarang sekali ya kita dengar. Untuk kandidiasis orofaringial ini, ada dua jenis infeksi yang perlu kita ketahui. Jadi, yang satu adalah yang bersifat lokal. Jadi, hanya terbatas pada kulit dan mukosa pada lokasi yang terlokalisir. Sementara yang kedua bisa yang sifatnya sistemik atau berat, yaitu disebut dengan invasif kandidiasis atau kandidenia. Di mana ini kasusnya di Amerika didapatkan 9 kasus pada tiap 100 ribu penduduk, dan di dunia ada 25 ribu kasus per tahunnya. Untuk dari suatu organisme ini, dari komensal menjadi suatu faktor yang patogen, tentunya ada faktor-faktor predisposisi yang menyebabkan. Di sini kita bagi dua, yaitu ada faktor lokal dan ada faktor sistemik. Nah, yang pertama adalah faktor lokal. Tentunya karena infeksi jamur ini berada di daerah orofaringial, maka faktor lokalnya berkaitan dengan kondisi di daerah orofaring. Jadi, adanya oral hygiene yang buruk, kemudian pemakaian gigi palsu. Ini juga menjadi faktor predisposisi. Kemudian pada orang-orang yang merokok, di sini juga akan mempengaruhi oral hygiene-nya tentu saja. Kemudian adanya pemakaian obat topikal, seperti contohnya adalah terapi topikal inhalasi, biasanya pada pasien-pasien asma, karena inhalasinya melalui mulut. Sehingga akan mempengaruhi kondisi di daerah orofaringial. Kemudian, yang kedua adalah faktor sistemik. Nah, ini di sini lebih banyak lagi faktor predisposisinya. Yang pertama adalah usia. Usia ini dikatakan kalau semakin pertambahan usia, maka kejadian untuk kandidiasis ini semakin tinggi. Jadi, semakin bertambah usia, dikatakan juga kondisi imun seseorang itu akan menurun. Kemudian, yang kedua adalah penyakit-penyakit atau kelainan endokrin, seperti pada diabetes mellitus. Kemudian, adanya kelainan imunologis, misalnya pada infeksi-infeksi yang juga mempengaruhi sistem imun seseorang, seperti pada HIV atau penyakit-penyakit kronik seperti TB, itu juga memicu timbulnya kandidiasis pada orofaringial. Kemudian, yang berikutnya adalah serostomia, atau kondisi di mana produksi saliva itu menurun, bisa disebabkan oleh berbagai penyebab. Salah satunya yang kita mungkin familiar, yaitu pada pemberian terapi-terapi anti-neoplasma di daerah kepala leher. Kemudian, pemberian obat-obatan sistemik jangka panjang, seperti pemberian antibiotik jangka panjang, kemudian pemberian steroid sistemik, itu juga menjadi faktor predisposisi. Kemudian, kondisi malnutrisi, diet tinggi karbohidrat, dan juga pada penyakit-penyakit keganasan. Ini mengapa kandidat spesies ini bisa menjadi suatu patogen. Jadi, yang pertama karena kemampuannya untuk memetabolisme glukosa dalam kondisi aerobik dan anaerobik. Makanya tadi di slide sebelumnya dikatakan bahwa diet tinggi karbohidrat itu juga menjadi suatu faktor predisposisi, karena kandida ini bisa memetabolisme glukosa. Kemudian, kondisi baik aerobik maupun anaerobik. Jadi, pada kondisi orovarinial tertentu, seperti pada pengguna gigi palsu, itu juga bisa menimbulkan suatu kondisi anaerobik di daerah oral, sehingga ini juga memicu timbulnya infeksi kandida spesies. Kemudian, faktor-faktor lain, seperti faktor dari kandida yang mempengaruhi adesi dinding sel epitel, kemudian sifat hidropobiknya sendiri, dan kemampuan adesi dengan matrix extracellular host. Nah, ini saya sampaikan sedikit untuk klasifikasi dari lesi pada kandidiasis orovarinial. Jadi, ada berbagai macam bentukan pada infeksi kandidiasis. Jadi, ada yang akut, kronik, maupun lesi lain. Pada yang akut, ini bentukannya bisa sedomembran maupun eritematos, dan pada yang kronik, bisa juga berbentuk sedomembran, eritematos, atau hiperplastik. Dan ada juga jenis lesi lain, seperti angular selitis, itu mungkin kalau kita pernah lihat ya pada pasien, di sudut mulutnya ada lesi warna kemerahan, tapi hanya di sudut-sudut bibirnya saja. Nah, itu juga salah satu bentukan dari kandidiasis. Kemudian ada yang disebabkan karena pemakaian tadi, gigi palsu. Kemudian ada juga yang bentukannya pada lidah, pada garis tengah lidah, dengan warna kemerahan dan bentuk seperti layang-layang, romboid. Nah, ini secara sepintas ya, saya tunjukkan gambarannya. Kalau yang eritematos, gambarannya ini kemerahan pada mukosa, biasanya dipalatung. Jadi, dia lesinya biasanya terlokalisir. Ini yang gambaran eritematos. Kemudian yang kedua adalah gambaran sedomembranus. Ini mungkin lebih familiar ya, kita kalau lihat seperti ini, bisa langsung mencurigai, oh ini arahnya ke arah jamur. Jadi, gambarnya warna keputihan ya, putih kekuningan di daerah mukosa orofarin. Kemudian yang ketiga, ini juga mungkin kita sudah pernah lihat ya, kalau gambaran hiperplastik. Jadi, sudah ada terjadi hiperplasti dari jaringannya. Sehingga, kalau yang seperti ini, selain dia kronik dan bentukannya hiperplastik, lebih sulit kalau kita mendapatkan diagnosis jamurnya dari swab. Tapi, lebih baik kalau kita melakukan pemeriksaan biopsi atau histopatologi. Oke, kemudian kita masuk ke dalam tata laksana. Jadi, prinsip tata laksana pada kandidiasis orofarin ini, yang pertama kita harus bisa dulu mendeteksi atau mendiagnosis dari infeksi jamur atau kandida ini, atau kemungkinan ke arah itu. Jadi, kita harus menggali juga dari faktor-faktor predisposisi yang mungkin didapatkan pada pasien ini. Kemudian, apabila didapatkan faktor-faktor comorbid atau underlying disease-nya, seperti yang tadi sudah kita lihat di depan, perlu dilakukan koreksi. Hal ini juga nanti akan mencegah untuk terjadinya rekurensi. Yang ketiga, tentunya adalah pemberian antifungal yang sesuai. Nah, antifungal ini jenisnya banyak, beragam. Di antaranya ini yang sudah terlihat di slide, tetapi mungkin kita sudah sedikit familiar pada golongan azol ini. Memang untuk saat ini, yang menjadi first line terapi untuk kandidiasis orofaringial ini adalah dari golongan azol, tepatnya dari triazol, ini adalah yang tukonasol, jenisnya. Kemudian second line-nya adalah itrakonasol. Itu mungkin sejauh sekalian juga sudah sering atau sudah banyak yang menggunakan jenis terapi antifungal ini. Nah, ini untuk kandidiasis orofaring sendiri, kita dapat membagi lagi terapinya menjadi terapi yang sifatnya topikal maupun yang sistemik. Yang topikal, ini juga mungkin ada beberapa sediaan yang sudah familiar ya, seperti penggunaan nistatin. Kemudian, untuk yang sistemik, ini tentunya yang paling sering digunakan adalah golongan azol tadi ya, karena memang itu adalah first line drug untuk antifungal kandidiasis orofaring. Untuk tata laksana dari kandidiasis orofaring ini, tentunya kita perlu melihat lagi apakah klinis dari penderitanya ini termasuk dalam kategori yang ringan, sedang atau berat, atau dia sudah yang refractor atau resisten. Jadi, kapan kita bisa menggunakan terapi topikal saja atau kapan harus sistemik ya. Dikatakan apabila termasuk dalam kategori yang ringan, ini masih bisa diberikan terapi yang topikal. Ringan di sini artinya adalah lesinya superficial. Jadi, kita mungkin perlu banyak berlatih, perlu melihat juga lesi jamur yang kita lihat di daerah orofaring ini, apakah dia ringan hanya superficial saja atau dia sudah difus lebih dari satu lokasi sehingga dia sudah masuk ke kategori sedang atau bahkan berat karena adanya penyakit comorbid yang lain. Kalau penderita masuk di dalam kategori yang sedang atau berat, maka perlu diberikan terapi yang sifatnya sistemik yaitu dengan pemberian flukonasol. Bisa diberikan peroral maupun dengan pemberian flukonasol intravena. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami resistensi terhadap flukonasol, dapat diberikan, ini dari studinya, walaupun dinyatakan bahwa flukonasol ini lebih efektif daripada itrakonasol, tetapi ternyata pada kasus-kasus yang resistensi flukonasol, itrakonasol ini memberikan hasil yang cukup baik. Jadi pada resistensi flukonasol bisa diberikan itrakonasol. Nah ini pada pasien-pasien kandidiasis orofaring dengan penyakit lainnya, salah satunya adalah pada pasien-pasien HIV, ini yang sering kita dapat kadang konsulan dengan ini. Dapat diberikan, tetap terapinya adalah dengan flukonasol, tetapi dari referensi ini ada dua macam, yaitu ada yang kontinus terapi dan intermittent terapi. bisa diberikan 200 mg per oral selama 7 hingga 14 hari. Ini adalah beberapa studi mengenai flukonasol. Jadi pada beberapa penelitian ada yang membandingkan antara pemberian flukonasol dengan mistatin secara topikal pada pasien anak dengan imunokompromise dan kandidiasis oral, dinyatakan bahwa tingkat kesembuhannya lebih tinggi pada flukonasol, dan eradikasi jamurnya juga lebih tinggi pada flukonasol. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan infeksi HIV. Jadi flukonasol ini dikatakan sangat efektif diberikan pada pasien dengan infeksi HIV dengan kadar CD4 yang rendah. Tetapi yang perlu diingat pada kasus-kasus dengan HIV ini adalah pemberian antiretroviral agentnya itu juga tetap harus diberikan, karena nanti ini akan berkaitan dengan rekurensi. Sebaiknya ini tetap nomor satu diberikan antiretroviral agent. Kemudian juga pada pasien-pasien pengguna gigi palsu, di sini bahwa flukonasol juga memberikan hasil yang baik pada kejadian kandidiasis dan juga pada pasien-pasien dengan keganasan. Pasien-pasien kanser dengan adanya orofaringial kandidiasis ini dapat diberikan untuk flukonasol, baik itu sebagai pencegahan maupun terapi pada adanya orofaringial kandidiasis pasca pemberian terapi dari keganasannya itu sendiri. Sebagai simpulan mungkin ya bahwa kandidiasis orofaringial ini etiologi yang terbanyak adalah kandida albicans. Infeksi ini dapat terjadi pada pasien dengan imunokompromise maupun imunokompeten dan infeksi ini dipengaruhi oleh baik faktor lokal maupun faktor sistemik yang dimiliki oleh penderita tersebut. Prinsip tata laksananya adalah diagnosis dini, kemudian koreksi dari underlying disease-nya dan pemberian antifungal yang adekuat. Hal ini juga bisa mencegah untuk terjadinya rekurensi dan flukonasol ini merupakan first line terapi pada kandidiasis orofaringial yang bisa kita berikan dan memberikan efek yang cukup baik. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Neri ya atas presentasi yang singkat pada dan bermanfaat. Mungkin saya tegaskan lagi bahwa clue pada presentasi kedua adalah klasifikasi kandidiasis yang ternyata ada empat jenis tadi ya dan ada penggunaan antifungal pada derajat ringan, sedang dan berat serta pada HIV. Nanti pada saat momen diskusi akan ada diskusi menarik karena pertanyaan yang sudah masuk ke saya fokus ke kandidiasis pada HIV. Oke, Dr. Erick. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi. Oke, untuk pembicara ketiga, kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Dwi Antono dengan judul Antibiotic for secondary invasive in TNT malignansis. Seperti kita ketahui bahwa beliau, Dr. Dwi Antono adalah staff DAT yang paling senior mungkin ya, yang saat ini ada di kita. Melayu di Jakarta 3 Juni 1964, menulis dokter umum di tahun 1990 dan spesial DAT di tahun 98. Kemudian mendapatkan benefit konsultan ongkologi di tahun 2013 dan baru saja menyelesaikan S3 di UNES tahun 2021. Untuk pekerjaan, Dwi Antono sehari-hari adalah staff luar biasa di THTFK Undip, home staff di KSM THTFK Undip dan Omasakit Karyati, serta pernah menjadi ketua KSM THTFKL di tahun 2016 dan 2000 sampai 2019. Untuk organisasi profesi, terutama beliau pernah mendapatkan sebagai ketua pendidikan di KL tahun 2010 sampai 2017 dan juga ketua komenda BGPKT di Jawa Tengah tahun 2010 sampai sekarang. Untuk waktu monggo, Dwi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas ya? Jelas, dok. Terima kasih, Dr. Zulfikar, atas introduction-nya. Yang kami hormati, seluruh peserta webinar, Profesor, Guru Besar, dan senior-senior lainnya yang berkesempatan untuk sharing ya. Kami bukannya memberi, tapi sharing. Sifatnya adalah refreshing saja karena banyak kasus ya yang pada dasar infeks itu kasus umum. Suatu kasus umum termasuk juga dalam suatu keganasan di THT. Kita mulai saja. Seperti kita ketahui, pasien-pasien kanser merupakan resiko untuk terjadinya infeksi. Dan biasanya tidak hanya sekedar infeksi yang ringan, tapi sampai infeksi yang berat dan juga bisa menimbulkan kematian yang kadang-kadang bukan karena kansernya, tapi karena infeksi tersebut, karena pengobatan yang memang cukup berat dialami oleh pasien. Faktor predisposisinya terjadinya infeksi yang berat, terutama bila terjadinya netropenia. Terutama netropenia yang berat. Kemudian terjadinya gagalnya fungsi dari netrofil, yang kita tahu netrofil adalah salah satu komponen sel darah putih yang sifatnya adalah sebagai imunitas. Dan kemudian adanya defek dari sel-sel atau natural killer cell sebagai barier untuk menghadapi kanser. Di samping itu juga selain karena faktor tadi, faktor lain yang juga memperberat atau memudahkan terjadinya infeksi adalah faktor nutrisi. Terjadinya malnutrisi pada pasien-pasien kanser bisa menyebabkan gangguan fungsi imun dan menambah kesempatan terjadinya infeksi. Kita tahu terapi kanser itu sangat cukup variatif sehingga tentunya penggunaan kemoterapi yang lama, salah satu kemoterapi adalah salah satu modalitas selain radioterapi dan operasi. Jadi kita tahu kemoterapi yang lama dan jangka panjang pasti akan menyebabkan suatu imunosupresi pada kanser host dengan yang nantinya bisa menyebabkan infeksi yang infeksi dari yang opportunitis menjadi mild, opportunitis menjadi yang berat sampai terjadinya kasus yang fatal. Karena kita sudah bisa menduga terjadinya suatu proses supresi dari sistem hemopoietik, makanya ada faktor resiko ya, sehingga ada kemungkinan, apakah mungkin diberikan semacam profilaksik pada pasien-pasien yang kanser untuk mencegah terjadinya infeksi. Ada pun faktor resiko yang terbesar adalah bila pasien itu berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian juga ukuran dari tumor atau lesi yang cukup besar dan regimen kemoterapi yang kita tahu, hampir semua kemoterapi adalah sitotoksik yang bisa menyebabkan suatu nitropenia yang berkepanjangan, yang bisa menyebabkan atau menyebabkan terjadinya suatu proses inflamasi. Kemudian lamanya nitropenia ya, tadi sudah disebutkan, derajat dari mukositis ya. Mukositis adalah salah satu komplikasi juga dari pengobatan yang dilakukannya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rery. Mukositis adalah satu, sehingga ada peluang memang digunakan juga obat-obat anti jamur, terutama pada pasien-pasien yang menjalani radioterapi. Tentu saja kondisi yang memperberat lagi terjadi infeksi bila terjadinya comorbid yang lain. Ya, nitropenia merupakan faktor resiko yang terbesar untuk terjadinya infeksi ya. Jadi, hampir ya, setelah kemoterapi, terutama biasanya pada kasus-kasus hematologi ya, keganasan hematologi dibandingkan solid tumor, lebih mudah terjadinya nitropenia pada hematologi malignensi. Pasien yang mendapatkan kombinasi ya, jadi jenis kombinasi kemoterapi juga akan meningkatkan resiko terjadinya nitropenia. yang nanti bisa dihitung dengan kadar ANC ya, atau yang kita sebut absolute nitropil count-nya, itu kurang dari seribu ya, yang biasanya sampai hari ketujuh juga masih kurang ya, yang kemungkinan bisa terjadinya bakteria infeksi. Kemudian sumber terbanyak infeksi adalah terutama gram negatif biasanya pada kasus-kasus cancer cancer. Sehingga NCCN, yaitu suatu perkumpulan dari National Conference Cancer Network, mempunyai suatu guideline juga untuk pemberian profilaksik sebenarnya pada pasien-pasien cancer untuk mencegah terjadinya perolong nitropenia. Nitropenia itu terjadi lebih parah bila terjadinya nanti yang kita sebut febril nitropenia. Apa definisinya? Febril atau demam yang disebabkan kelahan nitropenia itu deteksi bila temperatur lebih dari 38,3 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Tiap 4 jam sekali dihitung. Bila suhunya masih di atas 38 derajat Celcius, kita bisa sebut suatu febril nitropenia. Tentu saja dengan pemerisan ANC, jadi bersama dengan pemerisan ANC, yang kurang dari seribu tadi. Dan bisa juga yang lebih parah, kurang sampai 500, bahkan ada beberapa kasus kurang sampai 100. Jadi bisa dibayangkan angka resiko terjadinya infeksi cukup besar sekali pada pasien-pasien yang mengalami nitropenia ini. Kemudian, sehingga disebutkan febril nitropenia merupakan suatu emergensi dan membutuhkan penanganan segera. Memberikan antibiotik empirik. Memang secara spesifik tidak ada perdoman khusus untuk pemberian antibiotik pada kasus-kasus febril nitropenia pada kanser, tapi dari beberapa penelitian disebutkan beberapa empirik dan penguatan empirik dan profilaksi akan kita berikan nanti di slide berikutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan laborat rutin untuk mengetahui atau memastikan kondisi febril nitropenianya. Ada beberapa model yang dilakukan untuk menilai suatu febril nitropenia. Yang pertama dari talcote model, di mana kalau yang parah adalah grup 1, biasanya pasien memang perlu ratinap ini. Ini dari 4 ke atas ini semakin ke atas semakin berat. Kalau 4 ini pasien-pasien rawat jalan yang kansernya terkontrol tanpa komorbit. Kemudian grup 3, pasien rawat jalan tanpa komorbit juga tapi kansernya tidak terkontrol kadang. Ini kadang masih mungkin terlambat kontrol atau macam-macam hal, terutama kalau di rumah sakit kita tempat yang kadang terlambat dan sebagainya. Kemudian yang grup 2 adalah pasien rawat jalan yang dengan akut komorbit. Biasanya pasien membutuhkan rawat inap dengan sendirinya, dia datang untuk penyakit komorbitnya. Dan grup 1 yang tadi pasien-pasien dengan kondisi yang sudah lebih parah lagi. Dan kemudian yang kedua adalah stratifikasi resiko dari MASCC, yaitu Multinational Association of Supportive Care in Cancer. Mereka membagi menjadi ada berapa skor, nanti dengan maksimum skor ada 26, yang disebut dengan, jadi semakin tinggi artinya resikonya semakin rendah, semakin ke bawah berarti resikonya semakin jelek, semakin tinggi maksudnya resikonya. Oke, ini adalah karakteristiknya, jadi adanya ada mild symptom atau moderate symptom, nanti bisa dihitung, ada kriterianya termasuk di sini, adanya hipotensi, chronic ulcer pulmonaria, gangguan di paru, solid termasuk solid atau lymphoma, kemudian adanya fungal infeksi juga dimasukkan di sini, karena memang jamur ini kadang-kadang yang tadi sangat mengganggu sekali, diobati infeksinya, tapi kalau tidak sembuh-sembuh ternyata jamurnya. Jadi ada beberapa kasus pengobatan jamur, juga diperlukan pada kasus-kasus cancer. Nah, kemudian ada lagi dari NCCN model, di mana NCCN model guideline-nya skornya kurang dari 21, jadi memasukkan obat-obat nanti yang empirisnya apa yang diberikan dan untuk yang profilaksiknya apa. Tadi sudah disebutkan di depan, profilaksik yang dianjurkan NCCN adalah golongan quinolone. Nah, ini ada beberapa penelitian untuk ternyata pemberian si profilaksasin oral kombinasi dengan amoksisilin asam glavlonat dengan yang oral, dengan intravena ceftazidin atau ceftriason plus amikasin. Ini ternyata hasilnya cukup berimbang di mana si profilaksasin monoterapi memang dianjurkan untuk kalau dia memang ada gram positifnya. Kemudian level itu lebih efektif untuk gram positif dibandingkan si profilaksasin bila ada pseudomonas, tanpa pseudomonas. Tapi kalau ada, biasanya kuman-kuman yang terdeteksi pada kasus-kasus ini adalah kuman-kuman gram negatif dan pseudomonas. Juga pada ada studi meta-analisis pada kasus-kasus yang low risk febrile nitropeni, diraporkan hampir sama efekasinya. Kemudian dari American Society of Clinical Onkology juga memberikan rekomendasi untuk yang oral empirik yaitu fluorokuninolon, yaitu cipro atau levofluxasin. Atau juga bisa diberikan amoksisilin calvlonat untuk yang resiko low risk febrile nitropenia. Nah, cipro plus kelindamisin coba alternatif bila terjadinya alergi penicilin pada pasien. Nah, di mana peluangnya makrolite ternyata? Ternyata makrolite direkomendasikan ya, contohnya penelitiannya adalah asitromycin, masih diberikan bila memang sudah ada keterlibatan dari paru-paru ya, terjadinya penomoni, itu sudah bisa dikombinasikan. Karena pada umum yang pengobatan yang diberikan adalah kombinasi. Nah, di samping sekundar infeksi yang disebutkan tadi juga pada kasus-kasus pasakemo ataupun radiotherapy terjadi ini adalah skin and soft tissue infection. Hampir cukup banyak ya. Salah satu yang paling mudah kita deteksi biasanya adanya skin rust, ada kemerahan seperti biduran begitu pada pasien-pasien pasakemoterapi. Bila terjadi suatu nekrotesing facitis atau NF, biasanya memang memerlukan perawatan yang cukup serius ya, disebutkan malah harus dirawat di ICU ya, disebutkan. Karena nantinya bisa menyebar ke seluruh kulit. Ini memang kasus yang cukup sophisticated ya, kalau bila terjadinya kasus yang masif terjadinya semacam cellulitis pada kulit. Kemudian kondisi yang lain juga terjadinya cellulitis ya, biasanya ini kebanyakan terjadinya semacam erosi pada obat ya. Biasanya pada saat dipasang infus, pasien mungkin bergerak, ya kalau dalam kondisi biasa paling hanya sekedar kita sebut hipo begitu, kita rubah. Tapi kalau pada pemberian kemoterapi, kadangkala dia menyebabkan cellulitis yang cukup parah ya, terjadi kehitaman sepanjang pembuluh darah yang dilalui oleh obat kemoterapi. Ini adalah kondisi yang cukup rawan ya, terjadinya infeksi. Ya menurut ITSA guideline ya, penyakit-penyakit tadi ya, pada soft tissue skin infection yang pada pasien imunokompromis merupakan kategori yang cukup berat. Ya kadang memerlukan obat-obat yang advance ya, misalnya piprasilintazobactam plus vancomisin, dan biasanya ini diberikan di ICU ya, jarang diberikan di bangsal. Biasanya juga memerlukan konsultasi dengan tim PPRA rumah sakit. Nah ini beberapa karakteritik dari infeksi ya, jadi banyak bisa saluran nafas, saluran cerna, dan saluran urin ya, darunan kencing juga bisa terjadi infeksi. Dengan background bakteriolegal resultnya, terbanyak memang gram negatif. Kemudian ini terapi yang diberikan, hampir semuanya diberikan secara empirik, sedangkan yang berdasarkan kultur sensitivitas hanya 98. Pemberian parenteral paling banyak ya, yang kasusnya lebih banyak yang severe, ini memerlukan rawat inap. Oke, sebagai konklusi, jadi infeksi adalah kasus yang cukup meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien kanser ya, dengan kondisi hampir semua pasien umumnya terjadi tadi yang disebut di atas adalah febril netrofeni. merupakan kasus yang terbanyak dan memperparah komplikasi dari suatu akibat kemoterapi yang merupakan obat-obat myelosupresif. Data panduan ya, merekomendasikan bahwa empirik manajemen merupakan pada inisial fever dan persisten fever, jadi pada demam-demam yang awal ataupun demam-demam yang prolong netropenia tadi. kemudian perlunya ya, karena memang profilaksik antibiotik juga bisa diberikan pada pasien-pasien yang pas kemo atau belum radioterapi, tapi bijaksana lah menggunakannya, karena memang tidak hanya kasus kanser, kasus lainnya pun penggunaan antibiotik harus betul-betul sesuai dengan, memang idealnya adalah dilakukan kultur dan sensitivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dwi atas presentasinya. Saya garis bawahi bahwa pada presentasi terakhir ini, Dr. Dwi memberikan sharing bahwa penggunaan antibiotik harus, tidak boleh asal memberikan. Nanti Dr. Dwi mungkin pada momen diskusi lebih menjelaskan, kalau ada pasien dengan kasus kanser, kemudian ada lekosib yang turun, apakah itu perlu antibiotik yang dosis nominal, dosis optimal atau minimal atau maksimal. Mungkin penjelasan saja di momen diskusi saja, dok. Untuk pembicara terakhir, ini dari Pfizer, mungkin Pak Moko yang akan mempresentasikan produk-produk yang dari Pfizer yang nanti akan mendukung pemberian antibiotik pada THT pada umumnya. Silakan Pak Moko untuk presentasi. Oke dokter, mungkin apakah slide-nya bisa dibantu? Jadi, kohos saja Pak. Oh, dari kami langsung dokter? Ini kalau bisa kohos, boleh enggak apa-apa? Oke. Ini next slide saja. Kita ambil yang sitromat. Sampai jumpa. Terima kasih para dokter sekalian atas waktu yang diberikan kepada kami di bagian yang baik ini. Kami coba akan merefresh kembali produk keunggulan kami, yaitu sitromat sebagai originator dari asitromisin. Mungkin sih bisa dilihat di running slide sebenarnya. Sitromat ini adalah efektif dan praktis di mana sitromat itu diberikan sekali sehari, selama tiga hari, dan mempunyai efektif, efektifitasnya sampai sepuluh hari. Nah, di mana sitromat ini juga sediaannya ada 500 tablet, sitromat sirup untuk anak-anak, dan sitromat IV. Nah, mungkin ini slide-nya sedikit running-running ini sepertinya. Dan ini mungkin sih bisa dilihat di slide bahwa dosis untuk dewasa itu adalah 500 miligram sekali sehari, total adalah 1.500, dan untuk anak-anak itu total dosisnya adalah 30 miligram per kilogram berat badan, total juga sekitar 600 miligram. Dan untuk dosis penyakit menular, itu cukup sekali sehari, namun 1.000 miligram. Mungkin bisa next slide lagi, dokter. Nah, mungkin yang lebih menarik lagi untuk sitromat sirup, untuk anak-anak itu ada rasa pisang, ceri, dan vanila. Tentu ini akan sangat memberikan kemudahan pemberian kepada anak-anak, dan tentu sebagai seorang ibu yang memberikan tidak merepotkan. Itu ya. Nah, dosisnya juga terbagi, di mana waktu yang berat badannya 15-25 kilogram, itu pembeliannya diberikan 200 miligram, totalnya sih diberikan selama 3 hari menjadi 600 miligram. Nah, seperti ibu dokter ketahui, untuk yang lebih dari 45 kilogram, itu menggunakan dosis dewasa. mungkin ada seler lagi. Dan untuk indikasinya, mungkin akan saya remit kembali, indikasi dari sitromak adalah untuk infeksi saluran nafas atas, infeksi saluran nafas bawah, untuk NQ, dan untuk CSSTI. Mungkin sih dari kami, cukup sekian apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Dokter atas waktunya waktu kami kembalikan ke moderator atau yang berwarna. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Moga ya cukup singkat, karena masih ada waktu 7 menit sebenarnya, Pak Dokter. Silahkan, dokter, cukup. Malah lebih bagus untuk diskusi. Oke, ini saya masuk ke momen diskusi, mohon untuk para pembicara bersiap-siap dulu. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan di Google Form untuk Dr. Faroka terkait dengan antibiotik pada laring. Dr. Faroka bisa monitor Dr. Faroka? Ya, siap. Ini mungkin bagi sejawat yang ada di FKTP dan bagian peserta juga dari FKTP, beberapa menanyakan tentang ini, pada kasus laringitis di FKTP maupun paringitis di FKTP, terapi yang rasional untuk pasien apa, dok ya? Menggore, untuk menjelaskan. Terima kasih. Pertanyaannya kami bisa menjawab. untuk terapi empiris, drug of choice, varingitis maupun laringitis, tentunya yang bakteri ya, kalau viral, cancer, limiting disease. Nah, itu masih keolongan penicillin, yaitu amoxicillin dan ampicillin. Dalam hal ini, terapinya itu yang paling penting adalah lama pemberian, yang sering lupa adalah lama pemberiannya. Nah, itu yang menyebabkan resistensi daripada kuman. Sehingga pasien itu kadang-kadang untuk riwayat penyakit atau anamnesis itu penting sekali. Bagaimana kita menggali apakah pasien ini akan kita berikan antibiotik yang mana yang akan saya pilih. Misalnya sebagai dokter ya, skrtifik. Nah, kalau pasien itu sudah sering minum sendiri, kadang-kadang sudah pernah berobat ke dokter, dapat antibiotik, sehari-dua hari sembuh, kemudian beli sendiri. Tidak dihabiskan tapi nanti disimpan untuk kalau sakit lagi. Nah, hal itu yang akan menyebabkan terjadinya resisten terhadap antibiotik tersebut. Untuk mungkin baterinya sama, apalagi kalau baterinya tidak sama. Nah, itu juga lebih virulen lagi. Itu juga enggak gini. Kemudian pilihan-pilihan lain itu lini pertama masih jerak osteisnya adalah golongan domicilin. Bahkan untuk terap topofus beta-hematosus grup A itu juga masih jerak osteis golongan domicilin B. Sehingga jangan ragu-ragu memberikan ampisilin maupun amoksisilin. Tetapi ini perlu dilihat kejala-nya. Kejala-dan tanda daripada penyakit varinitis atau varinitis tersebut. Ringan beratnya penyakit, kemudian riwayat penggunaan konsumsi obatnya. Tadi sudah disebutkan Pak Mokoy apa yang efektif dan praktis misalnya. Karena tadi membutuhkan sehari amoksisilin. Ampisilin itu 500 mg per kali minum tiap 8 jam. Bisa sampai 6 jam. Itu minimal 7 hari. Kadang dibutuhkan sampai 10 hari. Kalau efektif dan praktis mungkin bisa menggunakan obat makrolet lainnya eritromisin pilihnya apa mau klaritromisin atau asitromisin misalnya seperti itu. Nah mungkin tadi bisa nanti dijelaskan lagi sama Pak Mokoy untuk praktis dan efektifnya tadi apakah untuk SBI-GA juga dengan dosis yang sama misalnya terapinya untuk reptokokus biogenes. nanti mungkin Pak Mokoy bisa menjelaskan yang untuk kalau eritromisin penggunaannya tetap 7 sampai 10 hari. 500 menit. Untuk just hari juga selain ini juga perlu eritromisin juga bisa digunakan selama 10 sampai 15 hari. Ah betul-betul Pak? Ya. Berarti keywordnya adalah boleh memakai golongan penisilin dan yang paling diperhatikan adalah lama pemberian yang minimal 7 hari ya. Ya. Ini menjawab pertanyaan dari sejawat dokter Lili Juhariah dari Rumah Sakit Pengayom Cipinang dokter Ismail Eko Saputra dari klinik mana belum ada keterangan dan dokter Siti Ardianti dari Pusdermas Lolong Huba. Jawaban dari Nalsumber adalah bagian di FKTP mungkin masih boleh menggunakan ke anibiotik penisilin cuma waktunya minimal 7 hari biar pengobatan bisa pas begitu. Kemudian ini saya lanjut ke narasumber kedua dokter Reri ada pertanyaan yang bagi kita mungkin yang bukan divisinya agak bingung untuk antifungal itu sebenarnya paling bagus sistem topikal mengurut Reri untuk mengomentari Ya baik terima kasih dokter saya coba untuk menjawab ya jadi seperti yang tadi dipaparkan untuk pengobatan terapi pada infeksi kandida ini yang perlu kita apa dasarnya kita menterapi adalah kita melihat lagi kepada derajat penyakit ya apakah ini termasuk di dalam golongan yang ringan atau sudah termasuk ke dalam yang sedang berat atau bahkan pada pasien-pasien dengan immunocompromise yang berat kalau misalnya memang termasuk dalam golongan yang ringan artinya lesinya itu sifatnya lokal dan hanya superficial saja kemudian kita pertimbangkan bisa memakai terapi yang sifatnya topikal tetapi apakah bisa share yang tadi slide yang biar pada jelas ini saya coba ya sini ya nah ini tadi saya ulang dari awal ya dok untuk prinsip tata laksana tadi kan kita pertama harus bisa mendeteksi dulu apakah memang infeksinya ada kecenderungan ke arah kemungkinan jamur tentunya bisa kita lihat juga dari adanya faktor-faktor predisposisi pada pasien tersebut sehingga nanti kita juga bisa mengarah kepada koreksi dari faktor predisposisinya faktor comorbidnya atau underlying disease-nya kemudian untuk pemberian antifungalnya sendiri nah ini kalau dari dasar pemberian terapi kita jadi kalau kita harus mencari dulu jenis kandida spesiesnya ini apa kan tentunya tidak memungkinkan jadi dasar kita memberikan tata tata laksana adalah klinis dan derajat dari penyakit yang diberita apabila kandidiasisnya termasuk di dalam golongan yang ringan ringan ini artinya lesinya itu terlokalisir hanya pada satu lokasi saja dan sifat lesinya ini superficial ini masuk di dalam golongan yang ringan masih bisa kita terapi dengan pemberian topikal tetapi perlu kita ingat kembali jadi pemberian terapi topikal ini kan sifatnya tetes gitu ya apakah kira-kira terapi topikal yang kita berikan ini dapat mencapai lesi yang didapatkan di daerah orofaring mungkin kalau lokasinya itu di lidah anterior atau di lateral sedikit mungkin masih bisa tetapi kalau dia sudah sampai ke belakang atau di daerahnya mungkin sedikit ke arah hipofaring yang kemungkinan akan sulit dicapai oleh topikal yang sifatnya mungkin hanya beberapa tetes nah itu kita perlu pertimbangkan lagi efektif tidak diberikan yang topikal kemudian kalau penyakitnya termasuk di dalam kategori yang sedang atau bahkan sampai berat maka pilihannya adalah pemberian yang sistemik pemberian terapi yang sistemik tadi dengan flukonasol jadi kalau misalnya ini berarti lesinya sudah difus atau menyeluruh tidak hanya terlokalisir di satu tempat saja atau disertai dengan penyakit-penyakit komorbid yang lain atau bahkan pasiennya sudah sampai dalam kondisi yang imunokompromise maka itu pasti harus kita berikan terapi yang sistemik gitu dok terima kasih Dr. Rery saya tegaskan lagi bahwa untuk yang ringan masih boleh topikal Dr. Rery dan yang sedang berat boleh pakai sistemik kemudian sekaligus menjawab pertanyaan dari Dr. Anan tadi apakah perlu lab dulu atau tidak berarti karena menunggu lab itu agak lama waktunya boleh diberikan tanpa menunggu lab Bu Rery ya oke oke kemudian melanjut ke pertanyaan Dr. Duk sebagai narah sumber ketiga ini gini dok beberapa pertanyaan yang masuk itu menanyakan tentang satu untuk antibiotik pilihan pada kasus keganasan THT itu apa dan dosisnya berapa serta kalau ada kasus lekopeni apakah antibiotiknya itu dosisnya tetap sama dok mau Dr. Diantono menjawab ya terima kasih Dr. Zul ya tadi di poin terakhir harus bijaksana penggunaan antibiotik pada pasien-pasien cancer terutama pasa kemoterapi ataupun radioterapi jadi pada dasarnya hampir semua yang memang karena terjadinya melusupresi jadi terjadi pada sistem hemopoietik biasanya tidak hanya turun sel darah putih lekosit termasuk netrofil trombosit dan hemoglobin sehingga itu merupakan potensial jadi memang selama tidak ada memang potensi terjadinya netrofil netropeni tetapi itu tentunya harus kita periksa biasanya pasien datang mungkin di FKTP itu pasak kemo dia demam nah demamnya ini biasanya ada dua kemungkinan juga didrasi karena pada pasien-pasien kemo itu biasanya mual muntah biasanya pasien takut minum dan sebagainya kemudian sehingga terjadinya demam nah memang sebaiknya kalau dia datang disarankan untuk periksa laborat kalau memang nanti terjadi memang ANC-nya turun sistem OEVT-nya turun memang disarankan memang harus rotinap sebaiknya begitu tapi kalau tanpa gejala-gejala febris sebaiknya dijaga saja untuk diet atau intake karena tadi juga saya sebutkan kasus netropen itu diperberat lagi selain infeksi juga oleh faktor gisi yang tidak adekuat jadi itu yang pertama yang kedua seandainya itu terjadi jadi memang ada peluang dari NCCN memberikan profilaksik untuk pengobatan antibiotik disarankan penggunaan kuenolon yaitu cipro ataupun levoploxacin itu selama 7-10 hari tapi memang ya itulah sekali lagi seandainya tidak terjadi tanda-tanda demam ya sebaiknya jangan diberikan jadi pada prinsipnya begitu Terima kasih Dr. Ki atau penjelasannya mungkin menegaskan lagi bahwa kalau sejarah di FKTP mendapatkan pasien pasca kemo dan mengeluh panas jangan berubur dikasih antibiotik karena berpikir itu suatu infeksi jangan dulu direkod dulu direflex apakah ada apa tanda-tanda dia bisa hidup ya 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 karena kadang-kadang karena saking banyak pasien langsung dikasih antibiotik jangan dulu ya ini menjawab pertanyaan Dr. Shirley Megawati dari Klinik Pratama Tabita omah dari Dr. Muhammad Khalid Kacanegara tentang antibiotik dan ada yang menanyakan ini dari Dr. Shirley Megawati apakah radioterapi menjadi penata laksanaan keganasan di THT di komentar jadi radioterapi merupakan salah satu modalitas untuk penata laksanaan pasien-pasien keganasan kepala leher itu selain kemoterapi dan terapi operasi jadi memang tadi juga saya sebutkan salah satu yang berandil untuk menyebabkan infeksi adalah radioterapi pasien pasal radioterapi biasanya terjadi mukositis dari mulai ringan sampai berat tadi juga sudah diterangkan Dr. Rery kalau sudah seperti itu bisa terjadi sampai tidak hanya di daerah oral tapi sampai di faring jadi oro faring mukositis jadi memang kadang kita tidak cukup dengan pemberian antibiotik saja tapi juga perlu pemberian anti jamur yang memang tidak cukup juga dengan tetes kadangkala juga mungkin perlu obat-obat sistemik semacam tadi flokonasol biasanya kalau saya saya berikan tadi hampir sama dosisnya kira-kira dalam pemberian biasanya bersamaan antibiotik biasanya justru tidak saya berikan dulu saya hanya berikan anti jamur dan obat-obat kumur saja biasanya untuk meredakan rasa nyeri biasanya pasca kemo eh pasca radioterapi itu kira-kira satu dua minggu dia sudah redah biasanya sudah sudah bisa untuk minum itu biasanya sudah oke biasanya saya beri anti jamur kira-kira satu minggu berarti untuk pertanyaan apakah radioterapi itu terapi penata langsanaan DTHD jawabannya dan iya biasanya kalau pasca radioterapi ada mukositis karena jamur selama tujuh hari dan setelah tujuh biasanya akan kembali normal terima kasih dokter saya ganti ke dokter Faroka betul Faroka apakah masih monitor dok ini ada pertanyaan yang umum tapi jawabannya memang agak repot sejauh dari FKTP di Pati di Svastafik nanya apakah minum es meningkatkan morbiditas ispa padana silahkan komentar dok terima kasih kalau menurut pengalaman saya melihat orang minum es dan tidak apakah meningkatkan morbiditas itu tergantung esnya itu hegenis apa tidak karena saya melihat beberapa yang saya amati ada orang yang minum es harus menerus tidak ada masalah tidak ada masalah kemburukannya tidak langsung segera flu tapi mungkin kalau ada riwayat alergi mungkin juga akan memicu munculnya alergi teknis alerginya akan muncul kemudian kalau teknis alerginya nanti jadi memberatkan akan sering serangan akan mudah terjadi ispa juga karena menjadi podentery jadi tergantung pertahanan tubuh masing-masing kalau menurut saya karena ternyata kalau saya belum meneliti itu tapi menurut pengamatan saya ini kok ini orang minum es terus-menerus tidak ada masalah jadi kalau kita logika artinya esnya itu apakah hegenis atau tidak begitu kalau menurut saya kecuali kalau dia sudah mengalami varimitis atau larimitis yang memang tidak dianjurkan untuk minum dingin dengan tujuan agar scratchnya tidak terlalu kental kenapa kita anjurkan untuk minum yang hangat karena di samping hangat itu bisa sebagai tanda analgetik ringan juga sebagai mukolitik juga jadi untuk mengenterkan dahat jadi kalau jawaban saya seperti itu jadi kuncinya adalah es bisa meningkatkan morbiditas berdasarkan pengalaman klinik dokter barukah dan saya sepakat bahwa pada orang tertentu misalnya ada alergi terkadang setelah minum es akan ada sensasi ganjil di Tenggoro jadi untuk dokter Mohamed Khalid Kacanegara nanti kalau di FKTP kalau ada pasien paska minum es mengeluh sakit Tenggoro atau ganjil mohon jangan buru-buru dikasih antibiotik karena benentu infeksi masih ada kemungkinan dia reaksi alergi di faring yang kedua dok ini agak berpikir juga dari Raden Mohamed Krisna Wicaksono dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta beliau menanyakan tentang PPI pada terapi laringitis mungkin ini PPI adalah pengendali infeksi kali ya pengendalian infeksi pada LPR pengendalian infeksi bagaimana penggunaan PPI pada terapi laringitis dan laringitis protokom ini bisa bisa dua kalau dari PPI yang dimaksud adalah karena laringitis nya atau laringitis nya itu akibat reflux maka pemberiannya adalah omeprasol tetap dilakukan itu artinya disitu laringitis nya itu hanya suatu inflamasi non-infeksi artinya tetap diberikan terapi PPI untuk PPI tes nya bisa diberikan selama dua minggu kemudian kita evaluasi kalau memang membaik bisa dilanjutkan satu bulan kemudian dievaluasi lagi bisa sampai tiga bulan artinya dipastikan dulu apakah benar ini ada LPR nya atau tidak seperti itu tapi kalau yang dimaksud pengendalian tadi juga bisa artinya pengendalian itu seperti di karyati sendiri kan ada restriksi pemberian antibiotik itu tidak boleh asal memberikan semua boleh dikeluarkan atau diberikan dokter meresetkan mau gue istilahnya ini dianggap terlalu berat pasien ini maka saya berikan si pro di rawat jalan artinya disitu sudah ditahu restriksinya tidak bisa diberikan pasien untuk rawat jalan hanya boleh diberikan pasien yang rawat inap artinya kalau rawat jalan tentunya infeksinya adalah ringan kemudian kalau rawat inap tentunya infeksinya lebih berat semakin besar hukumannya juga baterinya banyak seperti itu kalau pengendalian infeksi tadi artinya mengikuti restriksi yang ada di rumah sakit mungkin kalau pertanyaannya PPI adalah proton pang inhibitor jawabannya adalah omitrasol dokter paraka selamat dominggu dan sekaligus mengingatkan bagi teman-teman yang di FKTP terkadang ada pasien datang dengan serak yang kronis berulang itu itu belum tentu itu infeksi masih ada celah untuk orang penyakit atau LPR makanya bagi sejawat di FKTP kalau mendapatkan pasien berulang-ulang serak tanpa faktor risiko yang jelas mohon diingat tentang LPR dan terapi yang paling disarankan adalah Ome Prasol selama dua minggu untuk ini selanjutnya mungkin dari Pak Moko untuk dari Pak Moko bisa share pengalaman atau cerita produk kenapa kok golongan asitromisin dikasihkan dikasihnya tiga hari Pak Moko ya ya akan disampaikan oleh teman saya Mas Moko silahkan bisa open speech baik terima kasih Mas Moko atas waktu yang diberikan dan juga para dokter para pembicara pada kesempatan kali ini untuk sitromak itu memang diberikan selama tiga hari satu kali sehari selama tiga hari itu karena satu dok sitromak ini adalah memiliki 68 jam jadi dengan pemberian sekali sehari selama tiga hari dan bisa meng-cover sampai 10 hari ya karena memang dari setengah yang dimiliki oleh sitromak ini adalah 68 jam jadi dengan kondisi seperti blok kondisi seperti itu sitromak tidak perlu diberikan sehari lebih dari satu kali tapi cukup dengan sekali sehari saja selama tiga hari mungkin itu jawabannya saya dokter terima kasih mungkin mungkin pak 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 ya untuk sitromak kalau misalnya diberikan tujuh hari boleh pak mak ya baik dokter terima kasih atas pertanyaannya sebenarnya yang kami rekomendasikan adalah cukup tiga hari dokter karena selama dari tiga hari itu sitromak mempunyai efektivitas sampai 10 hari namun apabila dokter menemukan kasus yang berbeda dan dokter memutuskan untuk memberikan selama tujuh hari itu kami serahkan ke dokter kembali untuk kebijakan tersebut dokter mungkin itu yang bisa Mako sampaikan dokter terima kasih intinya adalah dari farmasi dari prinsipelnya menyarankan untuk sitromusin tiga hari Pak Mako ya cukup dan tiga hari karena punya coverage untuk antibiotik selama tujuh hari sampai 10 hari saya ganti ke dokter apakah masih monitor dok masih ini mungkin menegaskan lagi tentang jamur pada faringitis apakah ada cara cepat mendianosis faringitis jamur karena kalau menunggu kutur agak lama ini pertanyaan dari dokter Johan Benardus jawab kita dari RS Mitra depok terima terima kasih dok atas pertanyaannya tadi mungkin sebetulnya kalau kita lihat dari slide yang tadi untuk gambaran dari lesi-lesi jamur itu sebetulnya cukup khas apalagi yang banyak yang sering kita temui adalah yang sedomembranus jadi yang warna putih tadi itu sebetulnya gambaran yang cukup khas jadi kalau kita melihat gambaran atau lesi seperti itu tentunya kita bisa mulai berpikir ke arah jamur tetapi selain itu perlu digali juga dari anamnesisnya dok ya kalau memang kita tidak bisa menunggu atau memang tidak tersedia juga mungkin sarana yang tadi untuk kultur jamurnya kita harus kembali lagi lihat dari anamnesisnya keluhannya seperti apa keluhannya yang pada daerah orofaring itu kan seputar dari mungkin nyeri telan atau rasa mengganjal atau sensasi burning sensation jadi seperti rasa terbakar itu khasnya jamur kemudian yang perlu digali lagi faktor-faktor predisposisinya dok apakah pasien tersebut memiliki faktor predisposisi tertentu misalnya oral hygiene yang buruk atau penggunaan gigi palsu yang dilepas pasang itu memang memicu timbulnya kandidiasis kemudian faktor-faktor penyakit sistemik seperti DM kemudian kondisi-kondisi imunokompromise yang lain selain itu misalnya ada riwayat pengobatan antibiotik jangka panjang sebelumnya itu kan bisa menggiring kita ke arah kecurigaan bahwa pasien ini sudah diberikan antibiotik sekian lama tetapi keluhannya menetap atau lesinya terlihat seperti tadi yang gambaran-gambaran seperti eritematos atau sedomembran sehingga kita bisa menggeser pemikiran kita bahwa penyebabnya ini bukan lagi bakterial tetapi ke arah jamur kalau sudah seperti ini atau apalagi ada riwayat penggunaan antibiotik yang lama maka penggunaan antibiotiknya itu perlu dihentikan kemudian kita beralih kepada penggunaan anti jamurnya gitu dok kalau memang kulturnya belum tersedia berarti menjawab pertanyaan dokter Johan cara cepatnya adalah kita mengandalkan anamnesis dan pemeriksaan fisik misalnya ada fator risiko memakai gigi palsu antibiotik jangka panjang ada penyakit jangka gigi elektronik dan ada lesi di tenggorok kita boleh dan bisa berpikir itu suatu jamur sambil menunggu hasil kultur itu ya dokter Reri ini melanjut ke dokter Dewi menjawab pertanyaan dari dokter Kusumadewi dari Kusumadewi Setahunan Separa kemudian dokter Ajeng Novita Sari dari rumah sakit dari praktik lahan rumah sakit Pratama kemudian dari dokter Roaini belum ada keterangan di mana beliau praktiknya pola pertanya sama tentang lama pemberian dan indikator kalau antibiotik pada kasus THT itu gagal dalam arti gagal tidak ada perbaikan silahkan dokter Dwi untuk menjawab terima kasih ini kasus THT umum keganasan ya ini yang masuk kasus INT mungkin THT dok ya yang dokter Kusumadewi itu mungkin khusus untuk keganasan THT tetapi yang dokter ini pada dasarnya mungkin imunitas yang rendah karena cancer mungkin yang dimaksud ya oke jadi pada dasarnya penggunaan antibiotik itu memang betul-betul bila sudah terjadi febril netropeni karena itu memang sudah terjadi gejala-gejala penurunan imunitas tapi selama masih hanya netropeni saja dan dia tidak menjalani terapi lanjutan misalnya kemo radioterapi biasanya kita istilahnya tidak perlu buru-buru memberikan antibiotik jadi memang tidak disarankan terutama apalagi di FKTP itu untuk memberikan antibiotik pada pasien-pasien dengan imunitas rendah pada pasien-pasien keganasan mungkin sebaiknya di konsulkan ke PPK2 rumah sakit tipe C atau B untuk terapi lanjutan kalau memang di sana ada ahli onkologinya dan dia akan melanjutkan pengobatannya nanti biasanya di sana justru tidak diberikan antibiotik tapi diberikan semacam hemopoietic growth factor seperti pilgastrin yang jenis mungkin ini menyebut sedikit nama merek ada semacam lecogen untuk menambah atau menaikkan kadar netrofilnya karena dengan kadar ANC kurang dari seribu memang kontraindikasi untuk pemberian kemoterapi jadi syaratnya harus di atas kalau kita di atas 3.500 ya di atas 3.500 untuk kadar netrofil atau lecosidnya jadi gitu Dr. Zul terima kasih saya tegaskan lagi untuk menjawab Dr. Kusuma Dewi Dr. Ajeng dan Dr. Raimi jangan buru-buru memberikan antibiotik oleh karena di PPK 2 masih ada celah tadi namanya apa dok pemberian apa dok meningkatkan ini dok yang meningkatkan apa tadi ininya maaf di PPK 2 tidak diberikan antibiotik tapi diberikan regimen untuk meningkatkan hemopoietik ya ya betul terutama lecosidnya ya terima kasih dok sekaligus ini menjawab pertanyaan Dr. Budi Setiono dari UPT Pugasmas Penajam beliau menanyakan tentang drug of choice infeksi pada IND melignansis jawabannya adalah golongan off-lock saksin dokter Dwi ya pinolon tapi juga masih ada peluang untuk diberikan makrolite kalau bila sudah ada gangguan atau comorbid pada infeksi seluruh nafas bawah biasanya ponomoni semacam itu ya mungkin terakhir untuk Dwi ini ada pertanyaan dari dokter Reni Yusranirwana S dari puskesmas kenali besar how to diagnose and manage primary and secondary ear infection artinya mungkin pada kasus keganasan THT bagaimana cara dialogasi dan terapi kalau ada tanda-tanda infeksi di telinga menggoda salah satu tanda misalnya dia pasien-pasien karsin nasofaring adalah ear sign adanya oklusi tuba tentunya sekunder infeksinya bisa menyebabkan kasus OMA kemudian OMSK memang biasanya pasakemu atau sinar atau radioterapi itu kumat itu biasanya keluar lagi cairannya dari telinga biasanya memang sama pada prinsipnya jadi sebaiknya di kultur yang keluar itu di kultur sehingga memang kuman atau antibiotik yang diberikan sesuai dengan sensitivitasnya jadi jangan sebaiknya memang jangan memberikan broad spectrum atau empirik yang lain tapi sesuai dengan kultur dan sensitivitas artinya kalau nanti ada pasien yang ke FKTP pas kakemu ada misalnya keluar cairan dia dicuridai sebagai suatu omar itu ya dan bagus lagi kita mengandalkan kultur oleh karena pada kasus keganasan pemberian obat yang spesifik sangat membantu daripada yang dot spectrum betul oke sekarang masih ada 10 menit kira-kira ini saya kembali ke dokter Faroka ini dok ada pertanyaan dari dokter Pradipto TS kita di Butirayup Kalungan tentang penggunaan steroid itu jangka waktunya berapa lama mau dokter Faroka terima kasih dokter Pradipto yang tanya terima kasih dok kita sharing ya dok kebetulan kita kalau ini juga karena ada FKTP sekarang kita juga harus leca PPK juga dari PPK itu disebutkan bahwa untuk pemberian corticosteroid itu pilihannya adalah siksa metason pada orang dewasa 0,5 mg per 8 jam selama cukup 3 hari saja pada anak-anak 0,01 mg per kilogram terjadat selama diberikan setiap 8 jam cukup 3 hari untuk pemberian corticosteroid ini dengan tujuan untuk menekan reaksi inflamasi dan sudah terdukti bahwa sangat membantu dalam hal perbaikan klinis demikian dok terima kasih dok ini juga ada pertanyaan dari TS kita dok dok deviana di chat saya dok deviana yang di Kalimantan menanyakan tentang pasien yang mau operasi jantung dok kalau misalnya tonsilnya tenang tidak ada tanda-tanda infeksi itu apakah harus di kultur setenggara dok 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 varroka terima kasih untuk konsulan apakah itu suatu bukal infeksi atau tidak biasanya kepertanyaannya dari teman sejauh jantung sebelum dilakukan operasi seperti itu jadi saya kira indikasi tonsilektomi kan sangat banyak sekali tidak hanya sebagai vokal infeksi tapi kita lihat indikasi yang lain apakah masuk indikasi absolut dan relatif kalau memang masuk ke indikasi relatif pun kalau memang sudah ada punya kelainan jantung kalau menurut pengalaman saya dari baca-baca buku juga sama jurnal itu ya kalau lega artisnya harus di kultur tapi kultur caranya gimana kalau itu tonsil diskronik kan gak bisa kita untuk kulturnya kan harus membuka tonsilnya atau core atau inti tonsilnya yang harus kita swipe jadi tidak akan bisa ketemu itu suatu SBAG apabila tidak dalam kondisi sedang aku seperti itu kalau hanya mengandalkan peterastrofaja itu kan bisa positif pada SBA H non GA non grup A artinya bisa grup C atau grup G dan itu tidak menyebabkan vokal infeksi di jantung seperti itu jadi kalau indikasi tonsil sangat banyak sekali saya kira untuk dokter jantung kalau kita mengatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah bisa sebagai sumber infeksi selama ini dokter jantung setuju kita lakukan operasi karena kalau memang saat ini katakanlah tidak terinfeksi oleh SBAG atau tidak karier akan tetapi dia akan beresiko terjadinya infeksi SBAG yang akan datang nah itu yang kita tidak tahu tapi kan ada indikasi tonsilektomi yang lain bisa kita melihat dari peraturan Kemenkes HTA tentang tonsilektomi ada absoluta relatif meskipun relatif tapi tetap kita lihat lagi apakah risiko dan manfaatnya lebih besar mana nah itu kita pertimbangkan tapi kalau masuknya indikasi absolut nah itu tidak usah menitirkan lagi karena absolut tentunya operasi manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan tidak operasi berarti dilakukan swab sebelum operasi jantung jantung kalau tadi kan dibilang tenang tidak ada tandas akut begitu Dr. Deviana dari Nengah Sumber memberikan statement bahwa kalau tonsilnya tenang tidak perlu dilakukan swab pada pasien yang mau melakukan operasi jantung ini mohon maaf Dr. Farofa ya penggemaran banyak mohon maaf saya harus menanyakan lagi ya karena sampai 35 soal ini ini saya fokus ke sejawat yang di FKTP yaitu Dr. Ana Faridatun Niemah dari Nganjuk Dr. Kusuma Dewi dari Pusuma Setahunan Dr. Beliau itu fokus pada kasus laringitis di FKTP itu terapinya apa dok ya Manggo laringitis pada FKTP tadi kita lihat lagi menurut kausanya ideologinya ideologinya apakah viral bacterial atau kemudian setelah ini kita lihat faktor risikonya apakah dia ada faktor risiko yang telah disebutkan tadi dengan orang lain misalnya ada reflux kemudian ada penyakit-penyakit yang bisa menghibur atau iritasi atau alergi seperti itu nah tentunya kan diagnosis tersebut berdasarkan analisis dan pemirsaan fisik tentunya pada FKTP jarang sekali melihat laring saya kira hampir tidak mungkin kecuali sekarang pada maju-maju FKTP mempunyai larungoskopi fleksibel larungoskopi yang rigid itu banyak yang punya di FKTP yang ini sudah teman-teman menyediakan atau memfasilitasi seperti itu dengan itu pasien-pasien juga akan lebih mantap melihatnya nah dengan adanya endoskopi maka bisa menentukan apakah berdasarkan analisis kemudian pemeriksaan fisik bisa ditentukan kalau viral tentunya tadi misalnya tidak ada kejala-kejala yang dehapnya kental atau sukurasi artinya ada yang tidak ada batuk-batuk yang lama misalnya seperti itu saya kira self-limiting disease tinggal pasien ini biasanya sebelumnya ada common cold dulu apakah ada common cold atau tidak kemudian kalau memang terreal tadi lini pertama tetap penicillin itu drug of choice jangan ragu-ragu memberikan amoxicillin atau ampicillin kemudian kalau pasien memang sudah sering menggunakan itu jangan diberikan itu lagi artinya bisa pindah ke lini yang kedua seperti itu jadi kemudian pemberiannya lama pemberian antibiotik tadi juga harus diperhatikan sekaligus menambai untuk dokter Kusumadewi di pusker mesetahunan kalau ada pasien dengan serak dan berulang-ulang dengan diagnosis laringitis mohon jangan langsung diberikan antibiotik yang berulang tapi mencoba untuk mencari faktor risiko misalnya LPR ini jangan-jangan karena LPR nya itu belum dikasih omeprasol sehingga pasien masih merasa serak gitu ya yang LPR itu kan bisa diagnosisnya berdasarkan RSI saja bisa ya kita mendiagnosis suatu suspek LPR artinya dia ada riwayat kemudian kemurukan mengganjel ada sepak dahem-dahem suara serak nah itu kronik misalnya dan riwayat tibi paru atau berulang kritisnya clear tidak ada masalah artinya kemungkinan putar adalah LPR sekaligus mengatkan teman-teman di FKTP bahwa kalau menduga ada pasien yang serak berulang-ulang dan konsol atau presa ke FKTP mohon diingat tentang laringitis karena LPR karena kadang-kadang di FKTP langsung diberikan antibiotik tanpa berpikir itu suatu LPR ini masih 2 menit saya kira dokter Dwi masih ada sisa pertanyaan dok ini ada pertanyaan yang menurut saya agak susah juga dari dokter Rohaini di Pemalang beliau nanya antibiotik yang aman pada melignansi dengan imunitas rendah apa dok ya terima kasih dokter Rohaini pada dasarnya selama itu sesuai indikasi ya aman jadi memang yang direkomendasikan kalau di NCCN itu National Network Cancer itu penggunaan profilaksik penggunaan quinolone itu masih cukup aman tapi kapan kita memberikan nah itu yang harus kita tahu pada dasarnya itu dokter Zul ini hampir saat jam 11 mungkin sebagai closing statement dari dokter Faroka saya menggarisbawahi bahwa pada kasus laringitis dan varingitis di FKTP boleh diberikan golongan penisilin selama 7 hari dan pada kasus yang laringitis mengingat tentang LPR dari dokter Rery saya menggarisbawahi bahwa otomik otomik infeksi jamur di tenggorok ada berbagai kategori dan berbagai derajat kalau dia derajat ringan boleh memakai yang regimen topikal kalau dia derajat berat boleh sampai intravena pemberiannya dari dokter Dwi kasus-kasus yang infeksi di ganacan TAT pilihannya adalah golongan quinolon yaitu si proloxacin dengan melihat faktor resiko dan lama pemberian intinya antibiotik diberikan secara bijaksana sesuai dengan filosofi kita di dokter bahwa dokter adalah suatu seni kapan memberikan dan lama waktunya tergantung pasien masing-masing saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih kepada dokter Faroka dokter Dwi dokter Larry dan pak Moko ya dari Pfizer yang sudah mendukung acara webinar ini semoga bermanfaat untuk teman kita yang di FKTP maupun yang di rumah sakit saya tutup Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam waktu saya kemudian ke dokter sebagai moderator terima kasih dokter dokter Julfika Natali spesialis THTKL konsultan MSIMED selaku moderator dan juga terima kasih kepada para pembicara yaitu dokter Dwi Antono spesialis THTKL konsultan dokter Larry Budiati spesialis THTKL konsultan MSIMED dan juga dokter Faroka spesialis THTKL konsultan MSIMED beserta pihak sponsor dari PT Pfizer oleh karena atas supportnya sehingga acara webinar pada hari ini dapat berlangsung dengan baik setelah tidak lupa juga kepada para peserta pada hari ini yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan webinar ini di sela-sela kegiatannya baik dalam praktik maupun kegiatan lainnya akhirnya kita telah tiba di penghujung acara semoga acara ini akan memberikan banyak manfaat dan berkah bagi kita semua kami selaku amitia mohon maaf atas segala kekurangan kemudian ini juga mendekati hari raya idul fitri kami selaku pandria mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dalam acara ini kami mohon maaf sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat